Selanjutnya kami akan ajak Anda ke kebun binatang Kasang Kulim yang merupakan kebun binatang satu-satunya di Provinsi Riau. Kebun binatang ini sering dijadikan sebagai lokasi wisata sambil belajar mengenal satwa bagi anak-anak. Kebun binatang Kasang Kulim jadi satu-satunya kebun binatang yang ada di Provinsi Riau. Berlokasi di Jalan Kubang Jaya, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar, Riau. Di kebun binatang ini Anda langsung dimanjakan dengan berbagai koleksi hewan mulai dari iguana, kudanil, orang utan, gajah, dan berbagai hewan lainnya. Wisata alam yang memiliki luas sekitar 10 hektare ini kerap dijadikan sebagai tempat anak-anak belajar mengenal satwa. Tahun-tahun kami ikut acara kegiatan di sekolah ya, ada lomba mewarnai tadi pagi. Kemudian ini anak-anak kan antusias sekali tuh banyak lihat selama ini kan cuma lewat-lewat Youtube, lewat gambar-gambar, kan belum pernah ketemu langsung ya. Tadi antusias lihat gajah gitu, orang hutan. Respon dari anaknya sendiri ini seperti apa Kak setelah melinat hewan-lewan yang ada di sini? Kalau anak-anak pasti antusias banget ya, seneng banget. Pemilik kebun binatang Kasangkuli menyebut total ada 131 jenis hewan koleksi di kebun binatang ini. Dan gajah tunggang jadi favorit bagi para pengunjung. Kita di sini di KKZ tersedia 131 jenis koleksi yang ada di KKZ. Yang paling sering dilihat orang yang mana Kak? Maskot kita yaitu gajah tunggang. Untuk kunjungan sendiri seperti apa Kak? Kunjungan untuk Alhamdulillah hari ini kita mencapai 3 hari di kunjungan hari ini. Biasanya dalam seminggu tuh hari apa aja yang paling lama itu Kak? Weekend. Weekend ya. Untuk menikmati wisata di kebun binatang Kasangkuli, pengunjung dewasa cukup meraguh kocek sebesar 25.000 rupiah. Dan 20.000 rupiah bagi pengunjung anak-anak. Sementara ada tarif tambahan untuk wahana gajah tunggang sebesar 25.000 per ora.